Halo guys, selamat bertemu lagi di channel Panju Genawa Nugraha Hari ini pembahasan keberapa ya mungkin part 3 bisa bikin part 3 tentang Innova Ribbon Yang part sebelumnya sudah pernah dibahas soal pelingan cakram yang oleng saat direm di kecepatan tinggi itu bergetar Seluruh bodi bergetar dan itu sering terjadi di Innova Ribbon Kita sudah untuk bubut cakram Innova kita itu sudah sekitar 3 kali Kayaknya 3 kali atau lebih, 3 atau 4 kali Itu ternyata cakramnya sudah tipis Terus kemarin sempat kejadian kampas remnya itu lepas Karena saking tipisnya Piringan cakram sudah tipis Itu kampas remnya lepas Nah sekarang dianjurin sama bengkel buat ganti piringan cakramnya Kebetulan di bengkel langganan piringan cakramnya itu Habis atau enggak ada Adanya tinggal yang ori karena ori sama aja ya kita mau bikin eksperimen beda Ori yang bawaan mobil aja bisa Apa namanya bisa oleng cakramnya Disana ada ori toko harganya lumayan Satu bijinya sekitar 1 jutaan Satu biji Nah kali ini kita mau coba yang aftermarketnya merek lain Bukan KW ya Kalau saya bilang merek lain itu bukan KW tapi aftermarket Itu karena ada mereknya jelas KW itu kalau harganya murah Kualitasnya jelek tapi dosnya dos original Sering disebut gay box atau genuine box Ini sekarang kita pakai merek lain Kita beli di online karena di bengkel langganan kita Habis yang merek itu Merek aftermarket itu habis Kita suruh cari di bengkel Eh di toko lain atau di online Kita cari di online Dapat merek Birken Yang kualitasnya Anjuran bengkel paling bagus itu Kalau merek aftermarketnya Nanti link pembeliannya di Shopee nya Kita taruh di deskripsi ya terus Eh seperti biasa kita udah unboxing nanti video unboxingnya ada Dan berarti kita ke bengkel cuma untuk Masangin aja jadi jasa pasang aja Minta tolong ke bengkelnya udah janjian udah bersedia Oke selamat menyaksikan Jangan lupa like comment dan subscribe jika informasi ini bermanfaat untuk Anda Jangan lupa sebarkan ke teman-teman Anda See you Nah ini dia merek Apa namanya Merek aftermarketnya Ini pakai Birken 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 ini Bikinan mana ini ya Adanya import Imported retok Adanya imported retok Made in nya nanti kalau ketemu Saya itulah Nah ini barangnya Ayo kita sekarang jalan ke bengkel Buat kita pasang Di bengkel Ini keterangannya Birken Disprik Use for Toyota New Innova Hiluk 4x2 2016 Diimpor oleh PT.Maskot Internasional Ini kita Jalan menuju Ke bengkel ya Ke bengkel Tunas Pahala tentunya Langganan kita Buat masangin Peringan cakram Innova Reborn Tapi biasanya antri Udah agak kesiangan soalnya Semoga gak antri ya Tapi kebanyakan antri Nanti kita lihat aja Antri apa enggak ya Ini sudah mulai dibongkar Bersama Mas Agus Dihukur mili Jajah silah silah Nanti Soalnya ada Ada teori Kalau ini 2,8 itu Batas minimal Ketebalan ini 2,8 Mili Coba nanti diukur Pinjemi sigmat ya Mas Eh sigmat ini jenis ini apa? Jangka sorong Oh jangka sorong Oh jangka sorong Oh jangka sorong Oh jangka sorong Ini jenis ini Bersama apa? Bersama penjel Bersama penjel Iya 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 Itu 2,8 Apa 3 mili Kalau baru itu 3 mili katanya 3 cm mungkin tinggi Ini sudah pernah lepas Kampasnya Kampasnya sudah pernah lepas Berarti Secara Teori Piringan cakramnya Sudah Tipis Ini yang sebelah kiri Dulu yang lepas itu Setengah Eh Sebelah kanan Piringan cakram Sebelah kanan Coba diukur Ganti yang baru Barak bir kan Tapi ternyata memang Gak ada Bikinan mana ini Cuma Diimpor dari PT itu tadi Diimpor PT Maskot Internasional Cuma kalau cari di Google Itu ada yang bilang Made in Jepang Ada yang Karena Namanya bir kan Jadi Harusnya made in Jerman Tapi gak ada Belum Diketahui Bikinan mana Kalau bir kan ini Ada yang ngomong Jepang Ada yang ngomong Jerman Suruh Ini yang punya Akum tiktok Rame ini Mas Anak barep Akum tiktok Aslimu jeneng ini Sama Eko Mas Eko Ini diukur pakai Sikmat atau Jangka sorong Ketebalannya 2,4 mili Berarti Udah bukan Anu ya Ukuran aman ya Mas Ketebalannya Sudah tidak aman Karena Disini ada Standar Kalau baru itu 30 mili Meter Minimalnya 27 milimeter Yang punya Bawaan Mobil tadi 2,4 Eh 24 mili 24 mili Liatan kan 24 mili Berarti udah Lebih tipis Dari standarnya Sekarang yang baru Sekarang yang baru Nanti jangan-jangan sama Ojo-ojo sama Eh Maaf Berapa ya 2,9 mili 3 senti Oh iya 3 senti 3 mili Oh berarti Bener Bener Berarti 30 mili Meter Kalau baru itu Masih 30 mili Meter Sesuai ya Berarti Yang asli Memang udah Gak aman Pemasangannya Mudah Gampang Kalau Dengkel Kalau saya sendiri Bisa Eh Ini karena Kampas remnya Kemarin Masih baru Jadi tetap Dipakai Tapi Jangan lupa Di Ratakan ya Mas Diratakan itu Diamplas Di atas Kaca Atau keramik Nanti biar Posisinya Rata Karena masih tebal Lagi dipasang Yang sebelah kanan Tidak sudah dipasang yang sebelah kanan udah kenceng kapiru udah melakukan YouTube lepas yang sebelah kiri ekskusi yang sebelah kiri coba yang kiri ya diukur mas tebelnya seberapa yang sebelah kiri 3,9 3,8 ya eh 28 22,8 cm atau 28 mm oh iya belum anu ya belum masuk eh 12 kemudian coba i kan pas legoan lagi nah oh iya kurang jadi 28 kurang oh 28 kurang kalau yang kiri masih aman memang kemarin yang lepas itu yang sebelah kanan lebih tipis tadi sekitar 25 mm kalau yang kanan yang kiri masih 28 28 terus yang baru pas 30 pas 30 mm yang bekas tadi yang sebelah kiri 28 kurang ya mas mungkin sekitar 27 hampir tahap tidak aman ini diganti yang baru kampas nemeh juga nanti di secrap ya mas ya biar rata nyekrapnya di atas permukaan yang rata diginiin biar rata permukaan kamas hemeh karena eh peringan sebelumnya gelombang oh iya gimana itu oh iya nggak rata di sekrap biar permukanya rata karena piringan yang lama udah bergelombang ini dia proses sekrapnya sudah mulai rata warnanya udah hampir sama ya kalau tadi kan yang pertama warnanya bilang ya udah rata ya itu ya ratanya udah gitu sudah mulai dipasang yang sebelah kiri sudah selesai sudah pasang ban mulai dikenceng-kencengnya banyak itu piringan cakram yang baru masih putih yang kanan juga sudah dipasang nanti nggak harus cek-cek kode rodanya piringan cakramnya sudah dipasang untuk masih kelihatan putih bersih halo guys hari ini pasang piringan cakram inovaribonnya udah selesai eh biaya cuma berapa ya tadi kayaknya Rp50.000 buat pasang piringan cakram kanan kiri murah ya eh buat yang penasaran silahkan dateng ke bengkel tunas pahala salah tiga nanti google mapnya saya taruh di deskripsi yang buat di sekitaran salah tiga bengkelnya serba bisa jadi mulai dari mesin kaki-kaki eh electrical bisa semua dan semua jenis mobil juga diterima mulai dari mobil yang tua lama tua muda terus Jepang Eropa Jerman semua pada masuk ke situ eh bus truck mobil pribadi mobil rental mobil travel semua pada dateng ke bengkel tunas pahala eh jangan lupa buat yang udah nonton terimakasih jangan lupa like komen dan subscribe jika informasi ini bermanfaat bermanfaat bagi anda bagikan ke teman-teman anda yang belum nonton eh yang yang belum nonton yang udah nonton tapi belum subscribe silahkan subscribe dulu see you selamat bertemu kembali di video-video kami selanjutnya terimakasih 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 terimakasih